Nah ini guys ya, saya lagi di supermarket, ini udah kelihatan ada plam, nah ini plam, nah ini ada plam hitam, ini plam hitam, harganya murah sekali, 20 dolar 90 cent, dan ini plam putih, harganya 16 dolar 90 cent, nah ini plam tersedia di supermarket. Oke guys ya, hari ini kita sudah membeli buah plam, nah ini buah plam yang sudah saya beli, harganya 20 dolar 90 cent, sebelumnya kita cuci bersih dulu ya, ini buah plam, ini, wow udah banyak sekali ya guys ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ada 13 buah, nah ini, ada 13 buah plamnya, kita cuci bersih dulu guys ya, jadi kita rendam dengan air, kita rendam, kita rendam dengan air, habis itu kita cuci satu persatu, seperti ini, kita cuci satu persatu. Harus bersih ya guys ya, begini ya, karena kita makannya plus kulitnya, jadi jangan sampai masih kotor kita makan, nanti bisa bikin sakit perut ini guys. Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada, oke terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, Kali ini saya akan berbagi tips ya, untuk teman-teman khususnya yang lagi mau dietnya, siapa sih yang gak ingin cantik, siapa sih yang gak ingin langsing, dan siapa sih yang gak ingin kelihatan seksi, oke. Selain kita jangan menyiksa diri sendiri ya, jadi kita memiliki hari ini adalah tips-tips sehat, tips-tips bisa langsing, tips-tips bisa menurunkan badan, Tapi juga sesuatu yang menyenangkan, ya gampang sekali ya, disini resep yang saya buat adalah dengan membuat jus, yaitu jus buah plam. Nah, pastinya teman-teman gak asing lagi ya, sekarang lagi hit-hitnya di Indonesia, untuk buah plam ini sudah terpercaya dan sangat terbukti, Bahwa buah ini bisa menurunkan berat badan secara optimal, kayak gitu ya, jadi untuk buah plam sendiri ada dua jenis, ini ada buah plam yang hitam, dan ada buah plam yang putih, Jadi saya hari ini pakai buah plam yang hitam, jadi cara menggunakannya atau cara makannya ini ada dua jenis, jadi bisa untuk buah dimakan, tinggal dikupas aja seperti ini di belah, Saya udah cuci bersih ya sebelumnya, nah seperti ini, nah ini seperti ini, oke, nah ini bijinya dibuang, dan ini kulitnya, ini langsung aja dimakan, kayak gini, Selain rasanya yang enak, seger, manis, dia juga kayaknya sekaya serat guys, jadi teman-teman yang mempunyai keluhan, susah BAB, makan deh buah ini, bagus sekali, ini sangat bagus sekali, Jadi ini sangat bagus untuk pencernaan kita guys ya, jadi cara makannya seperti ini aja, jadi cuci bersih, habis itu kita tinggal belah dua, tinggal buang bijinya, habis itu kita tinggal kunyah, kunyah pelan-pelan-pelan sampai kelihatan lembut sekali, baru kita telem kayak gitu ya, sama kulitnya ini juga sangat bagus sekali, oke, Langkah kedua, juga kita bisa jus, sebagai bahan jus kayak gitu, jadi sama, kita tinggal belah seperti ini aja, nah seperti ini, oke, seperti ini, nah, ini, tambahkan sedikit air, tambahkan sedikit air, oke, Kita tutup, rapat, siap blend, Oke, udah ready, siap tuang guys, Wow, kalau teman-teman gak mau pakai ampas, boleh disaring dulu juga boleh, tapi kalau mau pure, semua, dengan serat-serat yang original, langsung aja minum seperti ini, sangat bagus sekali guys ya, nah ini, jus buah pelam hari ini, sudah ready, siap diminum, rutin, setiap hari, sebelum tidur, dan pagi, sebelum sarapan, insya Allah, Rutin satu bulan, badan langsing, bagai bidadari